ini ada singkong sisa kita buat longkasava kemarin mau saya buat bola-bola singkong dan lemet selamat menikmati selamat menikmati kali ini saya akan membagikan resep cara membuat lemet singkong pelangi yang mau tau resepnya tonton video sampai selesai ya yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya, terima kasih bahan-bahan yang harus disiapkan adalah singkong yang sudah saya parut sebanyak 500 gram kemudian kelapa parut 150 gram gula pasir 150 gram tepung tapioca 100 gram tepung ketan 75 gram garam setengah sendok teh vanili secukupnya dan pewarna makanan saya pakai warna merah kuning dan hijau oke kita mulai ya cara buatnya pertama kita campurkan semua bahan singkong gula pasir kemudian kelapa parut garam vanili kita aduk terlebih dahulu selamat menikmati oke setelah tercampur rata kemudian kita tambahkan tepung tapioca dan tepung ketan kita aduk rata kembali setelah tercampur rata kita bagi menjadi tiga bagian ya oke kemudian kita beri warna nah ini sudah saya beri pewarna semua saatnya kita bungkus dengan daun pisang ya caranya seperti ini kita ambil satu sendok adonan yang berwarna merah kemudian yang kuning terakhir yang hijau kemudian kita bungkus kemudian kita bungkus kemudian ujungnya kita lipat seperti ini kita ambil lagi lakukan seperti yang tadi selamat menikmati kita lakukan sampai adonan habis ya selamat menikmati oke sudah selesai kemudian kita kukus ya selamat menikmati kita kukus selama 15 menit sudah 15 menit bisa kita angkat ya selamat menikmati ini lemet ini lemet yang sudah kita kukus selama 15 menit kita tunggu agak dingin dulu ya baru kita buka daunnya ini dia lemet singkong pelangi kita sudah siap mudah banget kan cara buatnya oke oke sekian resep dari saya silakan dicoba di rumah dan terima kasih sudah berkunjung ke channel saya semoga resep-resep yang saya bagikan bermanfaat ya Assalamualaikum Assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati